Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengumumkan 10 perusahaan pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan di 6 provinsi. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter Tika Beremau dan jurukamera Arianto di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta. Ya Tika, apa sanksi yang dikenakan bagi 10 perusahaan pelaku pembakaran lahan dan hutan? Ya Veronica, pada sore hari ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah merilis ada 10 perusahaan baru yang terkena sanksi administrasi atas kasus kebakaran lahan dan hutan di 6 provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dan 10 perusahaan tersebut diantaranya adalah 4 perusahaan yang terkena sanksi paksaan pemerintah di mana 4 perusahaan tersebut harus memenuhi sejumlah kewajiban yang ditentukan oleh kementerian. Dan 4 perusahaan lainnya terkena pembekuan izin dalam waktu yang ditentukan dan juga 2 perusahaan lainnya sudah dicabut izinnya karena telah terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Yang saya sampaikan dari 10 entitas yang kita kenakan sanksi administrasi, ada 3 kategori, yaitu sanksi paksaan pemerintah, sanksi pembekuan, dan sanksi pencabutan. Jadi paksaan pemerintah, jadi beberapa aktivitas atau kewajiban yang harus dipenuhi, kemudian pembekuan, yaitu membekukan izinnya sampai dengan batas waktu tertentu, kemudian pencabutan. Jadi saya ingin menjelaskan dulu yang kategori pertama saya laporkan, ada 4 perusahaan, yaitu 1 PT BSS, Usaha Perkemenan, 3 Kepantara, 2 PT KU. Ya, Veronica, sebelumnya juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merilis bahwa ada 3 perusahaan perkebunan dan juga 1 perusahaan hutan atau 4 perusahaan yang telah terbukti membakar lahan dan hutan di daerah Riau dan Sumatera Selatan sehingga juga terkena sanksi administrasi dan hingga saat ini artinya sudah ada 14 perusahaan yang terkena sanksi administrasi. Veronika. Baik, karena total saat ini sudah ada 14 perusahaan yang dianggap melanggar aturan yang sudah berlaku begitu. Tiga, lantas apa kemudian upaya pemenahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan agar tidak ada lagi perusahaan yang membakar lahan dan hutan? Ya, Veronica, memang tadi Siti Nurbaya juga mengakui bahwa saat ini pihak Kementerian masih kesulitan dalam memadamkan api di provinsi-provinsi yang telah saya sebutkan tadi. Namun, pemerintah juga mengatakan bahwa saat ini upaya pemadaman masih terus dilakukan seperti upaya memadamkan api dengan metode waterbombing di mana sehingga saat ini laporan yang telah diterima oleh Kementerian sudah ada 96,6 juta liter air yang saat ini telah dijatuhkan untuk memadamkan lahan yang terbakar. Untuk sementara demikian, Veronica. Baik, terima kasih. Tinggal pemirsa demikian laporan reporter Tiga Mermau dan jurukamera Rianto langsung dari Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta.